Hak itu tidak boleh hilang, karena itulah yang membuat negeri kita disebut sebagai negeri yang merdeka. Katanya, saya ingin sampaikan kepada semua, bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi, apa yang tadi diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan surat budasi. Terima kasih, Pak. Anda semua sedang berusaha untuk menegakkan keadilan, karena itu jalankan juga dengan sebaik-baiknya, jalankan dengan tertib, siap, 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 sampai rumah selamat, siap, sampai rumah tertib, siap. Kita harus buktikan, bahwa kita adalah orang-orang yang kata-katanya begitu saja, ketika kita mengatakan kami akan menunjukkan ketik itu, ketika kita akan bisa menjaga selamatkan keluarga yang lain, tunjukkan keselamatan keluarga itu. Betul nggak, saya? Mati tau, sampai tanganku kata, milahin warga ku, kenapa kamu hancurin? Saya mohon semuanya, kaum peluuh, kaum pelajar, kaum mahasiswa. Kita cinta Jawa Barat, kita cinta Bandung. Di tengah-tengah kita sudah hadir Gubernur Jawa Barat bersama Pandang Siliwangi, Kapolga Jawa Barat. Saya mohon kepada kawan-kawan, duduk semuanya. Siap tertibik? Saya minta tidak boleh melakukan tindakan apapun. Pasti, apa orang tahu, Pak Gubernur, nak. Siap, ya. Tolong dengarkan, Pak Gubernur akan menyampaikan dan saya akan membacakan suratnya. Silahkan, Pak Gubernur. Duduk semuanya, duduk, duduk, biar kadang-kadang. Supaya melihat moto Pak Gubernur ke tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya teriak buruh, juara, mahasiswa juara, jabar juara. Buruh! Buruh! Mahasiswa! Buruh! Jabar! Jabar! Dekat-dekat semua yang hadir di depan gedung sate, tadi saya sudah... Semua masa aksi, tapi untuk tenang. Tadi saya sudah... Sebentar. Mendengarkan aspirasi yang isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal Undang-Undang Omnibus Law. Dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing, masalah upah, dan lain-lain. Dan diratakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah Undang-Undang yang begitu kompleks dan begitu besar. Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law. Yang kedua, meminta kepada Bapak Presiden untuk meminimal menerbitkan perpuk pengganti Undang-Undang karena proses Undang-Undang ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden. Dua-dua itu sudah saya tanda tangani dan akan dibacakan oleh perwakilan buruh besok pagi akan dikirimkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat Dua-dua itu sudah saya tanda tangani dan akan dibacakan oleh pimpinan dari buruh dan saya titip Siakan suarakan apapun tapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum. Setuju? Setuju! Karena perjuangan buruh tadi sudah sangat jelas. Mereka berkomitmen menyampaikan semua aspirasi tanpa anarki. Setuju? Setuju! Terima kasih, tetap semangat. Saya teriak buruh juara, mahasiswa juara, jabar juara lagi. Buruh! Buruh! Terima kasih juara! Buruh! Jabar! Juara! Terima kasih hatun-hutun. Hidang berbenar! Hidang berbenar! Hidang berbenar! Hidang berbenar! Baik, kawan-kawan. Ini suratnya di tanggah tangani dan di capiak. Saya bacakan Bandung 8 Oktober kepada Presiden Republik Indonesia. Halnya penyampaian aspirasi aliansi Serikat Pekerja Serikat Guru di Jawa Barat terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Disampaikan dengan hormat bahwa dengan telah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 di Jawa Barat telah terjadi aksi unjuk rasa.